Jajang, usia 46 tahun, penonton karnaval di alun-alun Sumedang meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Sari. Jajang merupakan warga dusun kaum RT April 04, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Dia meninggal dunia pada Minggu, 11 Juni 2023, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jajang sebelumnya dilaporkan sempat pingsan saat menonton karnaval yang diselenggarakan satu stasiun televisi di alun-alun Kabupaten Sumedang, Aceng Suta Sumanja, usia 53 tahun, Paman Jajang kepada Tribun Jabar.id, di Rumah Duka. Mengatakan, Jajang sudah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, TPU, di Dusun Depok, Desa Jatisari, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Senin, 12 Juni 2023, pagi. Pemakaman itu hanya berjarak 200 meter dari Rumah Duka. Aceng mengatakan, ia tidak menduga bakal ada musibah itu. Pantauan Tribun Jabar.id pukul 10.20, tetangga dan kerabat mendiang Jajang masih tampak berkumpul di Rumah Duka. Para kerabat masih berdatangan untuk menyampaikan bela Sungkawa atas meninggalnya Jajang yang berprofesi sebagai sekuriti di Puskesmas Tanjung Sari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami masih berada di Rumah Duka. Jajang Jajang yang diketahui warga Dusun Kaum Desa Jatisari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, dilaporkan meninggal dunia. Setelah sempat pingsan saat menonton karenapal yang digelar oleh salah satu stasiun TV swasta di alun-alun Kabupaten Sumedang. Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang Sehari-harinya akan jadi sekuriti juga di Puskesmas. Cuman ada sampingannya disini suka renak ayah, bekerja kecilan gitu. Orangnya bisa dibilang orang sini udah pernah tahu orang baik-baik saja gitu. Kalau amadu, ingatkan berapa anak? Anaknya kalau nggak salah. Tapi dulu kan kalau kata orang sunai itu ngubara gitu ya di Jakarta. Anaknya cuma berapa? Tiga. Di sini semua apa? Enggak. Cuma yang disini mah ada satu, tadi yang disini. Kalau Pak Ceng terakhir ketemu dengan amal rum, kapan Pak? Kemarin. Kemarin. Malah waktu dia mau, bukan kemarin lah, dua hari kemudian lah. Di Puskesmas juga ketemu. Malah saya kasih uang gitu. Nggak tahu mau menonton. Dia kan biasanya nggak suka nonton-nonton kayak gitu. Atau kalau masalah ada apa gitu. Kalau ada macamnya ada kejadian, kepakaran. Dia mah paling depan gitu biasanya. Kalau sosialnya bagus gitu. Cuma kemarin mah saya kasih uang malah nggak tahu mau nonton gitu. Eh. Hari Jumat itu Pak? Enggak dengar malamnya saya gitu. Jumat malam. Aku tahu-tahu jajang nonton. Semuanya saya aneh. Pas kemarin ada telepon dari sini. Jajang meninggal? Aneh. Ya bener. Itu yang memang yang namanya itulah umur itu urusan Allah gitu ya. Pas malam, Jumat malam itu sempat ketemu di tempat kerjanya. Saat itu Amarum kan meminta uang Pak? Bukan, bukan minta. Saya suka kasih gitu semua juga. Berapa Pak? 50. Sempat cerita nggak Amarum mau menonton karena apa? Enggak, enggak. Enggak cerita-cerita. Ya malah ngobrolnya ngobrol biasa-biasa aja. Bang mau mancing gitu. Mancing paling. Eh, yuk sok mancing. Malam hari Rabu kemarin itu mau mancing tadinya gitu. Cuman mau nunggu anaknya dulu yang di Jakarta. Andrei katanya. Enggak jadi. Rabu kemarin tadinya mau Rabu sekarang. Oh, malah nggak jadi. Pak, saat terakhir ketemu Pak. Bapak selaku pamannya Pak. Ini ada pirasat buruk nggak Pak? Enggak sih. Baik-baik aja ngobrolnya juga. Enggak ada pirasat buruk gitu. Enggak ada. Atau ada terlihat hal-hal yang aneh Pak? Saat ngobrol dengan amat. Eh, itu enggak. Makanya saya aneh juga kemarin gitu. Kemarin sore emang. Pas malah ada telepon dari adeknya itu. Adeknya itu. Adek Firman. Saya nggak percaya. Marah ngomong. Oh, Jajang udah meninggal. Ah, aneh. Pas ada telepon kedua dari nolis itu kakaknya saya. Baru percaya gitu. Nggak percaya. Malah saya ketawa juga. Wah, ini main-main gitu. Ternyata-nya bener. Bener. Pak, kalau yang Pak Jeng ketahui Pak. Ini amarum sempat mengeluh sakit. Atau punya riwayat sakit apa? Enggak. Enggak sih. Enggak punya riwayat sakit. Tidak sehat. Enggak sehat ya. Enggak mungkin dipakai satpam tuh kalau. Sehat bener. Cuma dengar kemarin pulang dari situ. Dia katanya dah masuk angin, dah apa. Memang saya juga masih ada kejangalan di hati gitu lah. Itu belum tahu percis gitu. Pulang nonton, dia katanya masuk angin gitu. Katanya malah sempat dipijit, malah sempat kerja gitu. Wah, sempat dipulang dulu ke rumah. Bulang. Jam berapa, Pak? Sore lah. Sore pulang. Cepat dipijit? Selepas dipijit sama Dede. Jam berapa, Pak? Malam. Malam. Sebelum ke rumah, sebelum meninggal. Meninggalnya berarti di mana, Pak? Meninggalnya di push-ass, Mas. Di push-ass, Mas meninggalnya. Sempat dikerokin sampai merah. Malah di push-ass, dan juga sempat di push-ass dulu. Pak, keluarga merasa sedih, Pak? Wah, iya. Tidak ada kehilangan, ya, Pak. Pak, yang tercinta, ya, Pak. Sebelumnya, Al-Mahrum pernah ngobrol ke Bapak soal cita-citanya, Pak. Yang belum tercapai, ya, Pak. Paham belum sih, ngobrol-ngobrol gitu. Memang dia udah dewasa, udah pengertian dia sendiri, Pak. Yang namanya orang biasa-biasalah, gitu. Banyak masalahnya sepatut-tutup, ya, cuman. Barangnya gitu kan. Belum pernah curhat, apa, gitu. Jadi, walaupun ada apa, dia tahan sendiri. Orang-orangnya terdutup, ya, Pak. Oh, terdutup, ya, Pak. Sosialnya, Pak, gue, cuman orangnya gak neko-neko, sih. Gak neko-neko. Gak neko-neko. main dipotong Terima kasih Pada Minggu Petang di Puskesmas Tanjung Sari Berdasarkan informasi yang kami Dapatkan dari pihak Keluarga Sejang berprofesi Sebagai ketugas Sekuriti di Puskesmas Tanjung Sari Selamat siang Selamat beraktifitas Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Semedang Anak Boleh tak? Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton